Ia pemirsa ada yang berbeda pada peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas di Kota Jambi, Senin 6 Mei 2024 di lapangan utama kantor Wali Kota Jambi. Para peserta upacara tampak mengenakan busana khas dari tiap daerah di Indonesia. PJU Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih yang mengenakan pakaian adat khas Jambi. Sri Purwaningsih tampak mengenakan baju adat khas Jambi bernama Kurung Tanggung, berwarna merah dan bermahkota berwarna emas teruntai melati. Dalam kesempatan itu, Sri mengaku dirinya memakai pakaian adat khas Jambi ini merupakan salah satu bentuk promosi yang dilakukan olehnya selaku PJU Wali Kota Jambi. Dengan adanya promosi yang dilakukan olehnya, diharapkan banyak yang mengetahui apa dan bagaimana bentuk pakaian adat khas Jambi tersebut. Para peserta upacara yang hadir dalam kegiatan ini menggunakan beraneka ragam pakaian adat dari seluruh penjuru daerah yang ada di Indonesia. Pemimpin, ternyata inilah pakaian adat khas Jambi yang saya minta kepada administrasi penjuru daerah yang penali budaya ini dan penuh selanjutnya bukan karena inilah dengan inilah kota Jambi ini berbeda dengan daerah-daerah. Dari jam 6, Kak Kusdik sudah mengirimkan timnya untuk mendadani saya dan alhamdulillah semuanya mengonfirmasi berat, 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 alhamdulillah tidak berat. Sampai asik-asik saja ini menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Saya mengatakan pakaian unik dan sekaligus menjadi pemimpinan upacara sebagai pendapat wali kota Jambi yang notabene ini adalah kepala daerah yang ke-12 dan perempuan. Makanya saya gunakan ini supaya orang mengenali bahwa pakaian kota Jambi yang sebenarnya adalah yang seperti ini. Bukan baju pengantin tetapi ini adalah pakaian kota Jambi. Gitu ya? Iya, Pak. Penggunaan pakaian khas adat dari berbagai daerah ini juga menjadi panggung untuk memperkenalkan serta melestarikan adat dan budaya yang ada di Indonesia terutama adat budaya dari Jambi. Seri juga menyebutkan melalui beragam pakaian adat dari pelosok Indonesia. Kita tidak hanya merayakan prestasi pendidikan tetapi juga memperkenalkan dan memelihara kekayaan budaya yang menjadi identitas bangsa. Heru Syaputra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.